selamat menikmati 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 Reaksinya bagus ya Nah mana diresisnya Kita ganti ini bahaya Ke Faruddin Arianto Kemudian Pemain-pemain yang harus istirahat Seperti Edi Satya Saya akan ganti ke Andik Vermansa Andik Vermansa Terus juga Evan Dimas Saya ganti ke Adam Alis Ya sudah tidak ada pertanyaan lagi Tapi memang saya selalu Tiga pemain saya ganti karena Sebagai model ya Kalau mungkin kecapaian Dan PBR Yaddy kecapaian Tapi mudah-mudahan Di pertandingan logak Berikutnya mungkin saya gak mainin Atau jadiin cadangan Andika Rama serangan di Indonesia Langsung ke depan Tapi tidak dapat diambil Kekriya diganti Andika Rama di sana Ada Adam Alis Tengah langsung PBR Yaddy Pemain Vermansa Tapi kebenturi Sudah 4-0 Indonesia Pestagol Kelawan Kambuja Andika Rama Ketengah dia Menggiring tanpa Ada yang mengawal Klok Alis Kekiri lagi Ada Adam Vermansa Bawa ke gawang Mempandangkan Andika Rama Mempandangkan Dan gol Ezra Walian Berhasil mencetak Gol kedua Di pertandingan kali ini Membuat Ezra yang Sebelumnya di Grup Meraka Di grup A itu Sulitan mencetak gol Di sini Sepertinya Lini depan Indonesia Sangat mudah mencetak gol Sangat gampang Tidak terkawal Tidak Saya heran Kamboja bisa lolos Berarti Malaysia dan Singapura Bener-bener lagi turun Atau Seperti apa Saya gak tau ya Tapi ya Jauh sekali Dengan perlawanan Tim sebelah ya Dimana saya Hanya mencetak Beberapa gol Terus imbang Dua kali Ezra Walian Nyar Setrik Dua puluh Ini Kamboja Tidak dibiarkan Untuk melakukan Sekalipun Suat Luar biasa Sekali Tanpa perlawanan Bahaya Dan ya Lagi-lagi Meremehkan Kamboja Berhasil mencetak Mencolong Satu gol Gawang Indonesia Pong Soksana Ya ada Sokpang Kasidat Pusiliar Ya Pak Rudin Arianto Adli Tani Bawa bola dia Ke Yanto Basna Yanto Basna Langsung ke tengah Ada Boas disana Kembali ke belakang Ke klok Klok langsung Umpan Maksudnya ke Anifir Masa Tapi tidak tepat Umpan Iya langsung Acid Happy Ayadi Langsung upan Tarik Iya Dihambut oleh Ezra Walian Dan Ezra Walian Berhasil menyamai Rekod Boas Tandingan kali ini Dengan melakukan Hat-trick Luar biasa sekali Benar-benar Sebuah Perubahan Yang luar biasa Dari sisi Pemain Indonesia Yang bermain Sangat lepas Sangat gembira Dan mampu mencetak Banyak gol Dalam sebuah pertandingan 6-1 Kamboja Adam Alis Andi Kararama Tengah dia Adam Alis Balik lagi ke Bara Adam Alis Klok Klok maksudnya Lagi-lagi ke Andi Firmasa Tapi tidak Tapi Kamboja Tidak kenal Tidak kenal menyerah Kembali Sokpeng Dua shoot Dua gol Kamboja bermain Optimal Tapi sayang sekali Siapa sini Ya Farudin Arianto Ya Farudin Arianto Udah lah Gak usah dimainin Basna Pokot Iya Bahaya Serangan balik lagi Iya Dan Kegolan Mudah sekali Nampaknya Tahanan Indonesia Konsentrasi 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 Indonesia harus konsentrasi Jangan sampai kehilangan Bola Balik Karena serangannya Tiga kali Shoot Tiga on target Tiga gol Kan bangke Menurut 70 Ya gimana ya Maksudnya Gila Tanpa pergawanan Maksudnya 72 Ya 74 Ya bahaya Lagi-lagi Kamboja Lakukan serangan Bisa berbuah gol Bahaya sekali Ya Ini 74 Tidak ada Lagi Ya Farudin Arianto Kartu kuning Nampaknya akumulasi Belum ya Kemudian enggak Alis Febri Haryadi Febri Haryadi Ke at-sheet Ke Gwang Kembali ke Keklis Iya kerebut Tapi ada Andi Karamai Menyambut disana Febri Firmasan Pantarik Ya Buas Nyaris Indonesia masih belum Menyerah Ingin menambah gol Tapi agregat Mungkin hanya 3 gol Iya Farudin dan Rudho Masna Dodonya Kartu Kemungkinan Akan Diakumulasi Di final ya Bahaya juga Mid 91 92 93 Ya Terakhir nampaknya Di Kamboja Tapi Indonesia nampaknya Adam Adam Alis Dan Indonesia menang Tapi saya kurang Seneng ya Karena Pengunggulan 3 Tapi ya Yang udahlah Oke Indonesia berhasil Unggul Di 63 Kita memiliki Agregat 3 0 Dan kemungkinan Kita harus bisa menang Dilek kedua Di Malang Kamboja Ya Di laga kedua Dari babak semifinal Indonesia harus kehilangan 3 back 3 back Karena Akumulasi Kartu Menyebalkan kan Ya Sangat Menyebalkan Kita clear dulu Dan Seperti yang saya bilang Tentunya Di pertandingan kedua Pasti selalu akan Saya rotasi ya Dengan pemain yang Staminanya lebih bagus Satria Tama Akan saya kembalikan main Karena Adi Tanya harus Kebobolan 3 gol Yang sebenarnya Tidak perlu Meroje Kita mainin Setelah sebelumnya Absen Terus ada Malis Kita mainin Di tengah Pandimas Juga di tengah Kirjandika Di kiri Egy Di kiri Dan Hansa Muyama Mungkinan akan Ditopang dengan Misbakun Solihin Misbakun Solihin Tidak terlalu bagus Tapi Coba kita Ke Stefano Lili Pali Sama aja Kita pake Misbakun aja Ya resiko sih Karena dia bukan Back ya Tapi Saya pikir Ya harus Dilakukan Penyerangnya Kita duetkan Kembali Ezra dengan Boss Sorry to say Untuk Abdorukmana Mungkin cadangan dulu Terus kita yang Unpick Position Ya Posisi yang Belum ditempatin Ini Pemen cadangannya Kita kekurangan Satu pemain Sebenarnya Karena ada Tiga pemain Yang Harus akumulasi Alistidak main Mudah-mudahan Tidak mengendorkan Indonesia Satria Sama Fikri Bisa ditukar gak? Udah ya Egy Timorna Fikri Jadinya kecil Kecil banget Satria Jangan dimainin dulu deh Kita Mainin Ngkakin dulu Kayak gitu Baru nanti Di babak kedua Kita ganti Ya Tentu Kembali Pengennya menang Ya Kayak gitu ya Ya Karena Kalau kalah Ya udah Gak bisa kesel di final Ya udah Pokoknya disini I expect Nothing but win Pemain profesional Fine Ya Gak ada back Tapi mudah-mudahan M.Solihin Mampu Bermain bagus ya Sekali ini Boas Solihin Yama Duit Dengan Solihin Ya Nampaknya Kamboja Bermain inisiatif penyerang Iya Sokpeng Bahaya Ini pemain yang sangat Luar biasa Dua goal kegawang Indonesia Ya Buas Egy Melana pikri Dari kiri Iya Langsung Shoot Iya Bahaya sekali Egy Nampaknya Sangat bernapsu Untuk mencetak goal Indonesia Masih Belum bisa mencetak goal Pertandingan kali ini Seri aja Lolos Kalah 2-0 Lolos Egy Tapi jangan sampai Kalah 3-0 Karena Kita kalah Agregat Si Kamboja Mampu mencetak Tiga goal kegawang kita Iya Cain Bahaya The Sok Sammau Iya Sati pertama Tapi mampu Mblock Bola Egy Maraviki Selangan balik ke Indonesia Mana dia akan menuju Iya Nampaknya sampai gawang Iya Tapi blok Oleh Kok Boris Kok Boris Siapa dong Hansa Muyama Evan Dimas Evan Dimas Ke depan Langsung Nggak ada Boa Sebalian Need 12 Sorry Batuk Ya Pemain Kamboja Kembali Nampaknya Kamboja Bener-bener Menyerang Mati ya Karena mereka juga pengen ke final Pertama kalinya Alice Evan Dimas Evan Dimas Alice kembali Alice Alice ke Evan Dimas Evan Dimas Setelah pen 7 Egy Egy tendang Tapi masih Ditepis oleh Siapa keeper Iya Saud Yati Iya Saud Yati Main yang Berbakat Meroje Boas Iya Dipankan ke belakang Ada Meroje Meroje Ketama Ketama Bawa bola Ketengah Ada Evan Dimas Langsung ke depan Ada Walian Sendirian Tapi hanya Kendangannya Belum melupati Sasaran Masih seri Dari Menyer pertama Disbabu Soal ini Basic plate out Position Kamu tau Gak ada punya back Yaudah Iya Bahaya Tapi Soalihin Luar biasa sekali Pengawalannya Soalihin nilainya Juga tidak Tidak jelek 67 Jauh ini Pemain yang Nampaknya Setiap pertandingan Dia selalu memberikan Yang terbaik bagi Indonesia Semoga Sampil bagus Pertandingan kali ini Walaupun bukan Posisinya Iya Ada malis Evan Dimas Langsung ke depan Ada buah Sendirian Sudan goal Yes Boas berhasil mencetak Goal kelimanya Di pertandingan Kali ini Membuat Boas Yang sebelumnya Terlupakan Menjadi top skor Indonesia saat ini Boas Luar biasa sekali Menipu keeper Dari Kamboja Membuat Indonesia Kini Unggul 1-0 Di menit 32 Langsung Eh Aegemola Nafiki Kembali Ezra Walian Yama Tendang Tapi Mampu ditangkap oleh Soyati Soyati Momen Kamboja Napaknya mulai frustasi Atau tidak Sebaliknya Tapi Kamboja cukup baik Di awal-awal pertandingan Inisiatif serangannya tinggi Lalu Egemola Nafiki Tengah Ada Solihin Solihin Kalis Alis masih tendangannya Melebar ke atas Belum berbuah gol Dua menit lagi Iya Evan Dimas San Samuyama Iya Om San Samuyama Umpannya salah Bahaya Serangan balik Sokpeng Tapi masih melebar Bahaya Sokpeng Sokpeng Dan Sokmang Bahaya juga ya Iya Babak pertama selesai Indonesia unggul 1-0 Kita Tetap puji Ya Keep up Evan Dimas Katu kuning Tapi saya biarkan Terus Yang Misbakun Nilainya jelek Sekali Wajar Karena bukan posisinya Saya coba Untuk Misbakun Tingginya berapa sih Dia Tingginya Tingginya Tidak ketahuan Saya lihat Tanam Pendek banget Bahaya Bahaya Andi Krendika Coba saya Mainkan Menjadi Bektiri Ya Andi Krendika Senangnya bisa Bermain Cuman Yaudah Gapapa Misbakun Sudah tampil Luar biasa Terima kasih Terus Terus kita Terus kita Akan Mainkan Seperti Janji Saya Tadi Gapin 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 Akan Saya Ganti Dengan Andi Firmansah Dan Penyerang Penyerang Eza Walian Harus Istirahat dulu Ke Aku Kemana Mudah 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 Kemana Bisa Lebih Agresif Ketimbang Eza Walian Dan Eza Walian Saya Istirahatkan Karena Untuk Pertandingan Final Soyati Pemserangan Dari Kamboja Kamboja Umpan Ke Park Mong Susah Park Mong Umpan Ke Firmansah Satyatama Tangan Dari Kamboja Di awal-awal Pertandingan Nampak Kamboja Merubah Gaya Permainan Mereka Lebih Menyerang Ketimbang Ketika Di GBK Tapi Belum Ada Gol Ketipta Dari Mereka Mudah Mudah Tidak Karena Dan Kita Langsung Short Nya Get Kreatif Rade 61 62 Belum Ada Cuplikan Lagi Ada Kamboja Langsung Direbut oleh Pemain Egy Mola Navidiki Kedepan Ruk Mana Bahaya Ruk Mana Salah Umpan Ke Op Iya Tapi Satyatama Penempatan Posisi Keeper Yang Cukup Baik Satyatama Calon Keeper Masa Depan Indonesia Ada Boas Disana Boas Sumpan Ke Siapa Ternyata Boas Kelepas Bolanya Iya Kok Serangan Dari Kamboja Tapi Bahaya Ia Lagi Di Block Terima Bek Bik Kena Kart Sudah Sumpan Masuk Menggantikan Touch Punk Carung Menit 71 Belom Ada Goal Lagi Indonesia Merojek Alice Alice Merojek Merojek Terus Alif Arif Masih Yak Dilanggar Penalti ya yang eksekusi adalah Egy Maulana Fikri ya tendang iya lagi-lagi Indonesia menyanyiakan penalti di Ansamuyama bahaya Egy Maulana Fikri tidak bisa mencetak gol dari penalti padahal peluang dia untuk mencetak gol di pertandingan kali ini terbuka lebar kalau Sepang, iya umpan jauh ke Fermansa, depan ada Edi Rukmana, kecepatan print iya, patchnya padahal, ya itu keunggulan Rukmana dari patchnya ya jadi tadi, bisa melampaui back posisinya, walaupun sama ya iya, Satyatama gol gawang jauh ke atas Mr. Gawang dinamatan yang luar biasa iya, bahaya iya, dua kali kemelut, tapi mampu di clearkan oleh Satyatama menit 84 belum ada gol tercipta kembali Edi Rukmana, dengan kecepatan patchnya luar-luar biasa iya, masih mau diambil juga luar biasa sekali ya menit 86 nampaknya tidak ada lagi gol tercipta dan Indonesia dipastikan lolos ke final entah melawan siapa Bro J iya, ke depan iya, bahaya kau iya, tapi lagi-lagi terakhir Satyatama tetap tampil luar biasa tanpa dan dia clean sheet pertandingan kali ini nampaknya clean sheet iya rama jauh andik yes, dan Indonesia berhasil tampil ke final setelah menang tipis 1-0 congratulations yes, Indonesia ke final yes, scoring streak dan Indonesia akan kembali melawan Thailand yeah Thailand 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 yaudah kita rayain dulu ya kemenangan yeay masuk final dan kayaknya kalau masuk final saya akan menggunakan jazz untuk di final kayaknya beneran gitu sweet up lah kalau bahasa inklusnya nantikan ya yes, kita final luar biasa sekali kita lihat dulu competition disini Suzuki Cup statusnya player overview iya Boas berhasil mencetak 5 gol di susu Asia kalian tapi 2 Thailand memang luar biasa sekali mencetak 7 dan 6 gol mereka memang raja Asia tapi di pertandingan babak grup kita berhasil mengalahkan mereka dengan score 21 kali ini apakah di final kita bermain 2 kali bisa kan kita juara untuk pertama kalinya nantikan terima kasih sudah menyaksikan video dari Tinas Indonesia Challenge jangan lupa like video ini subscribe juga channel manager virtual dan nantikan video berikut apalagi video berikut itu besok final jadi tunggu terus dadah selamat menikmati